Intro Temi Abraham menghilang dari skot Chelsea vs Manchester United Temi Abraham tidak masuk dalam skot Chelsea saat menghadapi Manchester United Manager The Blues Thomas Tuchel punya penjelasannya Chelsea gagal meraih poin penuh saat menjamu setan merah pada laga pekan ke-26 Premier League Minggu 28 Februari 2021 malam waktu Indonesia Barat The Blues hanya bermain imbang tanpa gol melawan setan merah di Stamford Bridge Pada pertandingan tersebut Tuchel memainkan boomer veteran Olivier Giroud sebagai ujung tombak Sementara Tim Werner berada di bangku cadangan Tuchel tidak memasukkan nama Abraham dalam pertandingan melawan setan merah Keputusan ini cukup mengejutkan lantaran Abraham merupakan top skor Chelsea setelah melesakkan 12 gol sejauh ini Usai pertandingan Tuchel mengungkapkan alasannya mengapa Abraham menghilang dari skot Chelsea Menurutnya saat ini tidak ada tempat bagi Abraham di lini depan The Blues Ini tentang menilai semua alternatif yang kami miliki Kami memilih Oli untuk memulai dengan Tim Werner di bangku cadangan Kami memiliki Kai yang bisa bermain sebagai nomor 9 Kata Tuchel di laman resmi Chelsea Hal-hal agak sulit baginya tidak semudah yang seharusnya Itu bukan salahnya dan dia akan mendapatkan dukungan penuh dari kami Itu hanya keputusan Thomas Tuchel puas dengan pertahanan Chelsea Chelsea dan Manchester United harus berbagi poin dalam melaga pekan ke-26 Premier League di Stunford Bridge Hasil imbang tanpa gol itu membuat pelatih The Blues Thomas Tuchel merasa puas Terutama melihat pertahanan yang dipiliki timnya Chelsea dan Manchester United bermain cukup intens dalam pertandingan tersebut Namun tak satupun peluang bisa dikonversi menjadi gol oleh para pemain dari kedua tim Bahkan dalam laga yang mempertemukan tim dengan pertahanan yang bagus menghadapi tim dengan produktivitas gol yang tinggi Sukses Chelsea mencatat clean sheet adalah sebuah pencapaian yang bagus Thomas Tuchel pun mengakuinya Saya pikir kami hampir memenangi pertandingan Tapi begitu banyak pemain berkualitas di lapangan Melihat performa tim saya puas Kami bertahan sangat baik di garis akhir dan saya gembira untuk itu Lanjut manajer Chelsea itu Chelsea yang biasa memainkan tiga pemain bertahan dalam skema permainan Dan akhirnya menurunkan dua gelandang sayapnya Dan membentuk formasi 5-3-2 dalam pertandingan kontra Manchester United Hal tersebut memang menjadi taktik Thomas Tuchel Agar The Blues bisa waspada dan tidak kelelahan menghadapi Manchester United Dalam sebuah permainan dengan level tinggi seperti ini Mungkin dua peluang saja sudah cukup Jika tidak begitu, ada harus waspada terhadap serangan balik dan kualitas yang dimiliki Manchester United Kami melakukannya dan bertahan dengan sangat baik Sebuah upaya yang luar biasa Lanjutnya Bukti Kante dimana-mana Chelsea vs Manchester United berakhir imbang 0-0 Kante membuktikan dirinya sebagai gelandang bertahan yang bertenaga selama 90 menit Kante menjadi pemain Chelsea yang bersinar di laga tersebut Huskort memberikannya nilai tertinggi 7,9 Kante mampu mengawal lini pertahanan The Blues dengan baik Sebagai tembok pertama untuk menahan serangan-serangan Manchester United Bahkan Bruno Fernandes dibuatnya tidak berdaya Kante melakukan tackle terbanyak sebanyak 7 kali dan interception terbanyak 4 kali Duetnya bersama Mathieu Kovakik di pos tengah mampu mengamankan bola dengan baik Kante bermain penuh selama 90 menit Salah satu aksi krusialnya adalah di babak kedua Kala mampu menyapu bola Rashford yang menusuk kencang ke dalam kotak penalti Golokante sendiri nyatanya sering diretasi dengan Jorginho dalam beberapa laga terakhir Meski begitu, kehadiran pemain asal Perancis tersebut memang dibutuhkan oleh Chelsea Kante melakukan pekerjaannya dengan sangat baik Dia bisa ada di mana-mana dan membuat lawan kesulitan Ujar salah satu rekannya, Mason Mount Sikap Chelsea setelah ditahan imbang Manchester United Ikhlas lalu melupakan Hasil imbang yang diterima kalah menghadapi Manchester United di ajang Premier League Minggu 28 Februari 2021, dini hari tadi menjadi pil pahit buat Chelsea Meski begitu, mereka tetap tegar dan menerima hasil yang ada Tikal sendiri tidak bisa berbuat apa-apa Ia percaya kalau Chelsea seharusnya mampu meraih kemenangan Tapi pada akhirnya, pria asal Jerman tersebut harus menerima hasil yang ada Kami memiliki peluang yang lebih baik dan bermain lebih tinggi di lapangan pada babak kedua Pada akhirnya, kami harus menerima hasil imbang dan ngelinshit Kata Tukal dikutip dari BBC Sport Tukal meyakini kalau upaya Chelsea di laga ini sudah lebih dari cukup untuk meraih 3 poin Apalagi mereka mampu meredam serangan balik yang selalu menjadi senjata utama Manchester United Sejak dipegang oleh Gunnar Solskjaer Pada level tertinggi di beberapa titik, mungkin dua peluang emas sudah cukup Jika Anda tidak melakukannya, maka kami sudah cukup waspada dengan serangan balik dan kualitas Manchester United Kami melakukan ini dan bertahan dengan baik Ini usaha dan kualitas yang luar biasa Kami menerima dan melupakannya Pungkas Tukal Laga berat lainnya sedang menanti Chelsea Pada hari Jumat 5 Maret 2021 mendatang Mason Mount dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Liverpool yang baru saja mendapatkan kemenangan di Kadang Seyfield United Tukal isyaratkan Werner kurang cocok dengan taktik Chelsea Manager Anjar Chelsea Thomas Tukal mengisyaratkan Timo Werner gagal bersinar di Premier League Karena ia sepertinya kurang cocok dengan gaya main The Blues The Blues sendiri mengusung formasi ofensif dengan mengandalkan penguasaan bola selama mungkin Mungkin itu kesalahan kami karena kami memiliki banyak penguasaan bola dan kami mendorong tim lawan dengan sangat-sangat dalam di area mereka Sehingga ruang tidak terlalu besar Ucapnya seperti dilansir gol Kuatan terbesar Timo Werner adalah menyerang ruang di belakang garis terakhir Jadi mungkin juga kesalahan kami dalam bermain dominan yang kami mainkan saat ini Sangat wajar jika ruang tertutup oleh lawan Terang Tukal Thomas Tukal kemudian mengungkapkan Ia kini sedang memutar otak untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Chelsea dan Timo Werner Ia mengisyaratkan saat ini sudah menemukan rumus yang tepat untuk bisa membuat Werner jadi gacor Timo Werner sejauh ini baru mencetak 10 gol bagi Chelsea di 34 pertandingan di semua ajang kompetisi 5 di antaranya di pentas Premier League Ia terakhir kali mencetak gol di Liga saat squad Thomas Tukal berusuan Newcastle Ia terakhir kali mencetak gol di Liga saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!